Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan hari ini saya gak salah kostum dibanding Mr. Leo. Baik, hari ini saya sangat bahagia sekali, senang sekali ya ngelihat kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dan hampir semua guru hari ini hadir dan saya mau mengucapkan terima kasih juga buat para owner kepala sekolah, beberapa yang sampai menutup sekolahnya katanya untuk hadir di acara ini. Tentu saja acara ini akan kita terus tingkatkan lah di tahun-tahun ke depan. Tema hari ini yang ditugaskan nih ya, saya ditugaskan untuk kita mengenang kembali Kinderville. Mungkin sebagai founder ada beberapa yang belum pernah lihat saya, saya Miss Yusti ya, saya akan bercerita sedikit nanti bagaimana Kinderville berdiri dan sampai ke akhir, apa sih sebenarnya filosofinya Kinderville, kemudian apa yang mau kita lakukan di dalam pendidikan di Indonesia secara khususnya. Ya mungkin pertama kita akan coba, kita akan tahu dulu ya, sebagai guru-guru Kinderville yang ada dan bekerja di sekolah Kinderville, tentu kita perlu tahu siapa diri kita dan apa yang menjadi tujuan dari sekolah kita. Nah, coba lihat logo ini, siapa yang dulu bekerja dengan logo ini, wah banyak ya. Ini, jadi Kinderville pertama berdiri tahun 1999, jadi bayangkan ya, guru-guru yang angkat tangan tadi umurnya udah berapa gitu ya. Termasuk saya, termasuk saya yang juga sudah lumayan, makanya berusaha tampil muda hari ini, supaya gak agak jauh dengan yang ada anak yang mungkin baru lulus ya, yang baru umur 20 dan lain-lain. Jadi, 1999 Kinderville pertama kali berdiri di Mall Ambassador, jadi kita hanya dulu punya satu ruangan kecil yang luasnya 150 meter persegi. Di situ saya ingat ada Miss Eci, ada Miss Wati ya, itu orang-orang pertama Miss Santi, itu dulu yang kita di awal pertama kali membuka dengan unit yang sangat kecil. Karena cita-cita di awal saya waktu itu hanya kesel, keselnya kenapa? Pada saat itu sekolah-sekolah Nasional Plus mulai di Indonesia itu sekitar tahun 96 ya, 96-97 itu mulai banyak sekolah-sekolah Nasional Plus. Dan ternyata semuanya mahal-mahal gitu ya, jadi saya merasa waduh kalau mau sekolahin anak saya nih tidak cukup gitu ya, dana yang dibutuhkan. Nah, dari ide seperti itulah waktu itu berpikir bagaimana kalau kita membuka sebuah sekolah yang international minded, tetapi tetap merupakan karya anak bangsa. Karena pada zaman itu, waduh ngomongnya zaman itu, semua sekolah-sekolah Nasional Plus itu brandnya adalah brand international, jadi ada franchise dari Singapura, dari Amerika, dari mana-mana ya. Jadi Kinderville ini menurut saya adalah franchise pertama di Indonesia yang dibuat dan dilakukan oleh anak-anak Indonesia gitu, jadi memang bukan brand dari luar ya. Nah, makanya waktu awal-awal kita marketing susah, kenapa? Setiap kali ada ibu-ibu datang, ini dari negara mana Miss? Ini franchise dari mana Miss? Terus pertama-tama ragu gitu, lokal Bu gitu ya. Nah, itu perjuangan kita di awal. Kemudian dari satu sekolah, kalau masih ingat Miss Bevy ya, Miss Bevy itu baru pulang dari Amerika, Miss Bevy itu dulu pemilik Kinderville Bekasi. Dia baru pulang dari Amerika, dia bilang, Yusti ayo kita, saya mau buka sekolah juga. Kemudian saya bilang, saya enggak ngerti gimana caranya memfranchise-kan. Nah, di situ Miss Bevy bilang, udah enggak apa, saya enggak ajarin. Keren kan, saya yang punya franchise, lisensi saya ngajarin saya loh, cara melakukan franchise seperti apa. Nah, waktu itu ada sekolah kedua yaitu Kinderville Bekasi, kemudian teman-teman ada Miss Evelyn membangun sunter, kemudian Miss Tress di BSD. Itu adalah awal-awal Kinderville pada masa itu. Kemudian tahun 2006, kita mulai dengan Kinderville Primary School pertama. Jadi kalau lihat logonya, itu jadul banget ya, karena logonya saya yang bikin. Dan tahu itu zaman itu ada namanya paint atau picture gitu ya, saya cuma ngambil dari si picture, gunting-gunting-gunting, terus saya tempel, terus saya bilang sama Miss Aci, ini bisa enggak dibikin begini logonya gitu ya. Kemudian bawa ke percetakan, jadilah itu logo begitu ya. Nah, ini logo kedua juga waktu itu kita belum punya tim lah, jadi hanya mengambil bunganya aja. Kemudian tahun 2011, barulah kita memiliki logo yang menurut saya keren banget, menurut saya ya. Karena di dalam logo ini banyak sekali perjalanan value-value yang ternyata merupakan itu adalah value-nya kita. Jadi dari 1999 sampai 2011, saya menemukan satu poin ya, bahwa di dalam hidup itu yang paling penting adalah kita hidup menurut apa yang menurut kita benar gitu ya, jadi kita harus hidup menurut apa yang kita mau. Nah, disinilah timbul logo seperti ini, kalau kita lihat di logo tersebut ada empat hal dasar, yang pertama adalah silt, mungkin kalian sering dengar lah ya, bagaimana silt itu melindungi sebagai siap berperang gitu ya intinya. Kedua adalah checklist, checklist itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita tuh harus hidup dengan benar ya, jadi bukan dengan baik kalau menurut saya dengan benar. Yang ketiga adalah burung. Nah, waktu mendesain burung ini, namanya Pak Philips yang membantu saya mendesain ini, di sana itu kita berdiskusi, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan. Di burung ini kalau dilihat, ada yang bisa lihat gak burung ini sedang naik terbang atau sedang berdiri saja atau sedang ngapain? Dia sedang lagi turun ya dari atas, kemudian dia ingin menetapkan satu tujuan gitu ya. Jadi kalau dilihat sayapnya itu juga menambangkan keteguhan, kekuatan, keberanian gitu ya, fokus pada tujuan gitu ya. Kemudian dengan tangan yang cukup besar juga itu dia mencengkeram, tetapi dia memiliki buntut yang lembut, yang elegan ya. Jadi secara keseluruhan ini didesain untuk menampilkan profil kita. Jadi kita itu bukan, kinderville itu diprofilkan dalam bentuk orang yang kuat, berani gitu ya, fokus, dan tapi juga tetap elegan gitu. Tetap juga memiliki sisi-sisi kelembutan. Dan yang terakhir adalah tulisan presto-prestovita, yang artinya adalah Responsible to Life. Waktu itu yang saya tanya untuk apa ya bahasa-bahasa kerennya Responsible to Life? Waktu itu Mr. Jano nih yang memberikan ide ini, oh itu bahasa Yunani ya, bahasa Greek apa? Bahasa apa? Oh bahasa Latinnya adalah presto-prestovita. Yang diterjemahkan oleh ibu-ibu saat itu adalah ayam presto katanya. Jadi kita sampai terkejut, oh iya iya juga udah gambarnya burung gitu ya, tulisannya presto pula gitu ya. Tetapi logo ini saya rasa adalah represent dari visi yang ingin kita sampaikan ya, kepada anak-anak didik kita. Nah kemudian ini tadi si Responsible to Life, ini bersamaan ya waktu itu. Dan 2012 kita memiliki baju batik pertama. Nah baju batik ini kalau dilihat terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah batik adalah gambar parang ya. Jadi parang itu melambangkan keagungan. Jadi kalau di budaya Jawa, parang itu hanya dipakai oleh raja-raja. Jadi kita harus melihat anak-anak kita itu sebagai seseorang yang pantas gitu, untuk dihargai, direspek gitu ya. Kemudian parang juga melambangkan kekuatan. Dan kalau dilihat bentuk parangnya itu seperti air yang bergelombang gitu ya, seperti gelombang laut yang kontinus, tidak pernah berhenti gitu. Jadi mentalitas seperti itu harus dimiliki oleh kita dan anak-anak didik kita. Kemudian di situ ada gambar bunga. Kalau dilihat itu ada gak sih bunga, petalnya cuma empat gitu ya. Nah di situ ada bunga melati tengahnya. Saya suka bunga melati karena dia menyebarkan harum gitu ya. Jadi kita harus wangi, kita harus artinya memberi kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, sekecil apapun gitu ya. Kemudian dia berbentuk seperti kitiran. Kitiran itu memberikan angin, memberikan kesegaran gitu ya. Jadi satu lagi adalah itu disebutnya dengan batik pecah. Batik pecah itu garis-garis itu melambangkan kesederhanaan, melambangkan alam gitu ya. Di mana tanah itu kan sesuatu yang humble gitu ya. Nah jadi inti dari batik itu adalah memiliki value yang seperti itu. Jadi saya harap semua bangga memakai batik kita. Karena di dalam semua desainnya itu memiliki arti yang ingin kita sampaikan. Kemudian setelah itu kita memiliki lagu. Nah lagu ini ya padahal dari tahun berapa pikir-pikir-pikir siapa yang bisa bikin lagu gitu kan. Nah akhirnya ini datang ide. Waktu itu saya cuma lagi biasalah suka berpikir gitu ya bengong-bengong gitu. Kemudian saya berpikir apa ya lagunya ya gitu. Tiba-tiba terbesit. Saya membaca apa satu artinya kalau melakukan itu apa aja yang kamu pikirkan gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa iya ya Kinderville itu kan kita tidak mengadopt sistem dari satu religion manapun gitu ya. Kita itu menerima semua dan kalau kalian lihat manajemen Kinderville secara keseluruhan kita tidak pernah membeda-bedakan antara orang lokal, orang asing, atau dari suku mana, atau dari agama mana, tidak. Kita menganut satu sistem bahwa siapa aja boleh berkembang dan boleh berprestasi di Kinderville gitu ya. Kemudian item-item yang ada di dalam lagu ini menandakan bahwa tentang diversity, tentang culture yang berbeda-beda. Kemudian di bait kedua itu lebih menceritakan tentang bahwa setiap anak atau setiap orang itu tuh memiliki cara belajar yang berbeda gitu. Kemudian setiap orang dari kita sebagai seorang guru harus percaya bahwa anak itu pasti memiliki satu talent, harus memiliki satu potensi yang ada. Sekecil apapun, setidak mampu apapun, pasti Tuhan tuh kasih sesuatu buat manusia itu. Ya itu yang harus kita believe. Dan apa yang kita lakukan terus adalah perseverance dan integritas. Yang tujuannya apa? Ya itu, excellency. Ya nanti saya akan jelaskan dalam bentuk yang lebih baik ya di dalam filosofinya kita. Nah, ini yang terakhir. Si Theodore. Saya dikomplain sama Miss Cika, katanya itu take my name. Katanya. Si Theodore ini bagaimana si burung yang tadinya segitu garangnya gitu ya. Diterjemahkan di dalam bentuk yang lebih halus. Kalau dilihat, Theodore itu memiliki arti hadiah dari Tuhan. Ya jadi saya merasa bahwa semua murid kita, semua yang ada di dalam kelas kita harus diperlakukan sebagai manusia-manusia yang diberikan Tuhan untuk kita didik. Ya jadi itu harus menjadi pegangan kita gitu ya. Nah, jika dilihat si Theodore ini lebih jelas, lihat matanya gede banget, paruhnya bengkok banget. Kemudian apa lagi, ekornya panjang banget. Jadi ini adalah melambangkan ketidaksempurnaan setiap orang yang jika disatukan dia akan menjadi sesuatu yang baik juga. Jadi tidak bisa kita melihat anak itu sesuatu yang sempurna gitu. Jadi kita harus belajar untuk melihat bahwa siapapun anak-anak kita di dalam kelas itu merupakan tanggung jawab kita. Ya bagaimana kita mengeluarkan base-nya mereka. Nah, ini semua adalah identitas kita yang semuanya memiliki arti. Ya jadi menurut saya sebagai seorang kinderville, semua dari kita harus bisa merepresentkan diri sebagai seorang kinderville. Oke, yang kedua ini adalah awar filosofi, mudah-mudahan yang di belakang tidak tidur ya. Karena ini cukup sesuatu yang terus-menerus menjadi dasar dari pemikiran semua kurikulum kita, semua program sekolah kita dan apapun yang dilakukan di kinderville. Nah, yang pertama dasar pemikiran pembuatan kurikulum kinderville adalah education by design. Education by design itu sebenarnya bisa diartikan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini si education by design versi kinderville adalah edukasi itu adalah sesuatu yang kita ingin lakukan terhadap apa yang ada di dalam kepala seorang manusia. Nanti saya jelaskan lebih detail. Jadi pendidikan itu banyak sekali ya metode ya. Ada metode macam-macam lah ya. Sekarang ada kurikulum merdeka, ada kurikulum yang lain. Tetapi apa sih sebenarnya edukasi menurut versi kinderville? Apa sih versi pendidikan menurut versi kinderville? Nah, yang kedua adalah kita menganut filosofi yang kedua adalah accelerated learning. Pernah dengar anak yang loncat kelas dan lain-lainnya, tapi bukan itu. Jadi versi kinderville accelerated learning itu bukan seperti itu. Dan yang ketiga adalah responsible to life. Di mana seseorang responsible to life itu, seseorang itu memilih dengan sadar cara hidup yang ingin dia jalani. Itu inti tertingginya. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Education by design itu adalah versi kinderville ya. Versi kinderville adalah bagaimana kita semua yang ada di ruangan ini membantu anak-anak untuk mengerti hubungan sebab, konsekuens, dan possibility. Sebab itu contohnya gini lah, kalau kita ngajarin anak tentang daun ya. Kita di kelas gimana? Apa warna daun? Hijau gitu, ntar ada yang bilang ungu, ada yang bilang merah gitu ya. Apakah jawaban itu benar dan salah? Ya tergantung lihat daunnya di mana gitu ya. Tetapi proses pembelajaran di kinderville itu seharusnya bukan seperti itu. Tetapi kenapa daun itu hijau? Jadi kita itu mengajarkan sebab. Kenapa daun itu hijau? Misalnya, oh dia punya chlorophyll. Apa yang dibutuhkan chlorophyll? Matahari. Nah, ketika sebuah daun membutuhkan matahari, ada konsekuensi, kita mengajarkan satu konsekuensi ketika pohon tersebut atau daun tersebut kita taruh di tempat yang tanpa matahari. Misalnya ya, di dalam percobaan-percobaan science kita. Kita mengajarkan tentang konsekuensi. Bahwa kalau daun ini taruh, gak ada matahari, dia akan mati. Kalau daun ini kelebihan matahari, misalnya dia akan terbakar. Misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu, di sini akan masuk ke step berikutnya adalah kita itu membuka possibility, membuka peluang-peluang bagaimana membuat pohon ini tetap hidup dalam kondisi apapun. Misalnya seperti itu ya. Kalau kita aplikasikan dalam bentuk yang di dalam kelas. Jadi ada tiga hal yang paling penting di dalam proses pendidikan kita. Mau pelajaran apapun. Jadi mau matematika, mau science, mau pelajaran apapun. Tiga hal ini merupakan hal yang paling dasar untuk ada. Jadi kalau dilihat dari lesson plan kita, kalau Miss dan Mister baca gitu ya, secara detail. Seharusnya dalam proses pembelajaran di kelas kita ini adalah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah accelerated learning. Nah di dalam kinder field, kita itu percaya banget. Dia merupakan intensive method untuk menggunakan semua teknik. Jadi tujuan dari kinder field ini sebenarnya adalah untuk memaksimalkan kapasitas kognitif. Jadi kalau ada pernah dengar istilah kognitif capacity. Kognitif capacity itu jadi seseorang ketika lahir di bumi, Tuhan itu kasih semacam mungkin USB lah yang disebut dengan brandnya dia. Itu semuanya masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda. Ya kita gak sebut IQ 20, IQ 30, tidak ya. Tetapi di dalam sistem pendidikan kita, di kinder field, kita itu memilih capacity medium. Jadi artinya kalau kita ngomong kognitif capacity 0 sampai 100, kinder field itu memakai versi antara 50 dan 80. Makanya kenapa program yang dihadirkan oleh HO ke dalam lesson planning kita, tentu saja tidak bisa memang mengakomodir capacity-capacity yang di bawah gitu ya. Jadi mungkin ada misalnya beberapa yang bertanya, kenapa mungkin ibu-ibu atau mungkin juga para guru ya mempertanyakan kenapa sih susah banget sekolah di kinder field misalnya gitu ya. Karena ini kita memang memakai satu metode di mana kita memprioritaskan high level skill dan konten. Ini salah satu metode ya, metode accelerated learning. Tujuannya apa? Gini ya, tujuannya adalah ketika kita memberikan maksimal, peluang belajar maksimal, experience belajar maksimal, tidak apa-apa kalau seorang anak hanya mencapai 60 tetapi itu 100% capacity-nya dia. Gitu ya. Jadi kita gak boleh menurut saya, kita itu gak boleh misalnya gini, anak ini susah gitu ya, misalnya lebih lambat lah gitu. Kemudian kita menyesuaikan gitu. Nah, di sini dibilang bahwa kita harus menggunakan teknik-teknik gitu. Jadi di kinder field itu tidak ada menurut saya terutama di primary school, tidak boleh guru itu berpatokan bahwa anak itu harus 100, anak itu harus 80 terus, anak itu harus 90, tidak apa-apa mereka 60 tetapi itu adalah maksimumnya dia gitu. Menurut saya it's very sin buat kita sebagai educator gitu. Ketika kita hanya membatasi program belajar kita itu cuma sampai 60%, padahal ada anak yang memiliki kapasitas kognitifnya itu misalnya 80%. Jadi memang kita dorong setinggi-tingginya supaya mereka bisa punya challenge atau sesuatu yang lebih maksimal gitu. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa tidak apa-apa anak-anak itu mendapat nilai 60, 70, tidak apa-apa. Nah, itu kita semua guru harus percaya gitu bahwa ketika 60 adalah 100% capacity-nya dia itu lebih baik dibandingkan dia misalnya dapat 100 tetapi sebenarnya capacity yang dia absorb itu hanya sekitar 20-30%. Pernah dengar gak misalnya, oh di sekolah itu banyak ya nilainya bagus-bagus semua gitu rapotnya. Tapi begitu keluar dia gak bisa apa-apa misalnya seperti itu. Ya jadi itu yang harus kita sadari bahwa kita itu memang memakai sistem ini. Makanya kenapa ada keluhan-keluhan, ada hal-hal yang lain dan menurut saya keluhan-keluhan itu baik. Kalau anak merasa susah itu baik, baiknya kenapa? Berarti kalau di dalam ilmu brain, learning brain itu bahwa anak tersebut sedang memproses data yang belum ada di dalam kepalanya. Ya jadi kalau anak itu lancar-lancar berarti tidak ada yang berkembang loh di kepalanya, tidak ada informasi-informasi baru yang masuk di dalam kepalanya. Ya jadi perlu diingat bahwa ketika anak merasa kesusahan, ketika anak misalnya merasa stuck gitu, itu biasa karena memang brainnya belum pernah menerima informasi tersebut. Nah tugas kitalah, tugas kitalah sebagai guru untuk mencari teknik-teknik yang cocok gitu ya, buat anak-anak tersebut supaya mencapai kapasitas maksimalnya. Ya kalau kita bercandaan ada orang yang namanya LCC, LCC itu kata lain dari mungkin IQ-nya agak kurang gitu ya, tapi kita tidak menggunakan kata bodoh misalnya. Karena itu disebut dengan limited cognitive capacity, ada anak-anak yang hadir di kelas kita dengan kondisi seperti itu, kita sadari ya tidak apa-apa dia ada 60 asal, dia memang 60 itu full gitu ya. Nah itu yang kita harus mengerti. Oke kemudian berikutnya adalah tentu saja responsible to life, ini filosofi ketiga ya. Nah di dalam filosofi ketiga ini penekanan pentingnya adalah making decision for your life. Jadi kalau diperhatikan setiap kita, setiap hari atau ada beberapa momen dalam hidup kita, kita itu ada di dalam sebuah persimpangan gitu ya, misalnya anak SMP saya mau ngambil subjek apa, itu persimpangan. Nanti SMA saya mau ngambil jurusannya apa, nanti kuliah saya mau jurusannya kuliahnya apa, nanti ada mungkin beberapa cewek-cewek cantik saya mau pacaran sama yang mana. Nah gitu ya, jadi dalam hidup kita itu selalu ada momen-momen di mana kita harus memutuskan. Nah di kinderville, kalau dilihat dari tarikan dari TK sampai dengan SMA, disitu kita punya yang namanya apa, yang problem based learning, kita punya project based learning. Disitu sebenarnya dilatih bagaimana semua anak-anak mampu memutuskan sesuatu yang benar dalam hidupnya gitu ya. Yang akhirnya tentu saja dia mampu memberikan kontribusi ya terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Nah kalau kita lihat ketiga domen ini, tiga filosofinya ini, sebenarnya apa sih sekolah kita harus berikan ke anak-anak kita. Menurut saya adalah satu hal yaitu positive experience, pengalaman positif di mana anak itu dikenalkan gitu ya. Jadi bukan harus bisa loh, dikenalkan yaitu apa, kesulitan yang produktif. Ya jadi kesulitannya jangan dibuat-buat, tapi kesulitan yang produktif yang bisa dinilai dengan tugas-tugas yang challenging gitu. Makanya kenapa mungkin soal-soal kita higher level thinking dan lain-lain gitu, itu tujuannya adalah kalau mereka bisa force atau bisa melewati kesulitan-kesulitan seperti itu, mereka tuh akan memiliki kemampuan untuk ketika nanti mereka dewasa nanti, mereka juga mampu memiliki proses pembelajaran yang benar gitu ya. Dan tujuannya tentu saja kita ingin semua anak kita bisa sukses. Ini adalah filosofinya Kinderville. Nah gimana caranya? Nah caranya adalah masing-masing dari diri kita harus tahu kenapa, harus tahu dengan jelas apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita itu di setting up seperti apa sih, apa sih filosofinya kita, itu harus clear dulu. Jadi jangan nanti misalnya gini, misalnya lah satu hal yang sering saya dengar tentang homework, tentang homework di mana anak TK kita sudah diberikan homework, homework, homework gitu ya istilahnya. Nah kalau homework itu dilihat sebagai satu beban, it's a beban. Tapi kalau homework itu dilihat sebagai proses habitual anak untuk belajar setiap hari pada saat sore hari, it's different view. Ya jadi jangan dilihat satu masalah itu dari view yang menyenangkan, view yang merasa mudah gitu ya. Kenapa? Saya itu sangat hobi belajar tentang bagaimana brain bekerja gitu ya. Saya sangat hobi sekali. Brain kita itu adalah salah satu tubuh kita yang diciptakan Tuhan untuk memprotect kita. Memprotect hidup kita ya. Gak usah jauh-jauh, coba siapa yang diet berkali-kali diet gagal terus. Wah itu banyak ya. Benar. Itu karena apa? Karena otak kita pada saat kita gak makan bilang danger, danger, danger gitu ya. Alert, alert gitu. Karena dia merasa ada yang beda nih gitu. Sama ketika anak misalnya setiap hari main gadget, setiap hari main, begitu dikasih PR, apa? Alert, alert gitu ya tubuhnya. Otaknya itu, otak kita itu luar biasa. Jadi kita harus bisa menang terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus memberikan signal yang positif. Jadi PR itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Kita harus pikirkan nih, saya punya banyak sekali bukti. Anak kinder field kalau sudah kelas 4, kelas 5, dia sudah bisa loh bikin PR sendiri. Tanpa orang tuanya suruh-suruh. Saya banyak sekali dapat testimoni. Dan kalian pikir itu kerja setahun. Tidak. Itu kerja dari TKA itu. 5 tahun proses setiap hari. Nah, cuma yang paling penting pada saat balik terus PRnya salah. Kitanya gak boleh marah dong gurunya gitu ya. Kitanya tahu, oh dia belum ngerti yang ini. Jadi gunakan homework itu sebagai alat ukur kita sebagai guru untuk tahu anak kita tuh ngerti sampai di mana. Jadi saya suka dengar gitu. Waduh anak saya sampai di lesin supaya PRnya benar. Gak benar begitu. Kenapa? Karena kita sebagai guru perlu tahu bahwa anak itu mengertinya sampai di mana gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin setelah keluar dari hari ini, kita semua harus tahu gitu. Bahwa ketika orang tua komplain soal PR, kita bilang, Ibu lihat nanti dia kelas 4 bisa duduk diam kerjain PR sendiri tanpa ibu harus suruh. Nah, kita harus mengerti tadi dengan jelas dan clear. Yang kedua, Kinderville menggunakan cara ini yang ada empat circle. Ini circle kita ya, empat pilar kita di mana ada core curriculum, ada talent program, ada personal development dan thinking behavior. Keempat program yang kita buat ini tolong jangan di edit-edit. Di edit waktunya terutama mungkin thinking behavior ya, aduh ini susah nih PBL-nya, ini susah di, ada acara sekolah, ada acara ini. Akhirnya di edit-edit, kemudian mungkin talent program. Nah, tidak banyak aktivitas di dalam sekolah-sekolah, kenapa sibuk, gurunya capek misalnya seperti itu. Coba diskusi dengan management bagaimana kita menggunakan, mengeluarkan semua talent yang ada di dalam anak-anak kita. Kemudian apa? Disiplin program. Nah, yang paling sering di komplain, assessment. Waduh, sekolah di Kinderville ulangan melulu katanya gitu ya. Tes melulu gitu ya. Tolonglah, jadikan tes itu sebagai alat ukur. Jadi tes itu bukan sebagai burden gitu ya. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya memang sudah tidak, apa yang dilakukan kita is appropriate, challenging test. Ya, productive, tadi apa? Productive strive. Ya, hal-hal seperti itu yang memang kita anggap ini akan bisa membawa kita untuk membuat anak-anak kita sukses. Nah, ini kita harus terapkan dengan disiplin. Yang terakhir adalah, what? Nah, di sini ada jenjang-jenjang mungkin yang pertama adalah foundation, yaitu KIDI Kindergratin Primary School. Di dalam primary school kita, kita very-very strong put effort di apa? Language, mathematics, and science. Makanya sub-period, mathematic, period, language itu very besar. Tujuannya apa? Karena itu adalah fondasi. Kalau anak tidak bisa baca, udahlah lupakan itu social study. Kalau dia tidak mengerti matematik, udahlah lupakan itu science gitu ya. Jadi, matematika dan language itu merupakan basic yang mereka harus miliki. Agar di step berikutnya, mereka itu sudah tidak punya lagi halangan. Nah, kemudian kelas 7-8 kita sebutnya dengan preparation. Makanya di high field, 7-8 itu kita subjeknya banyak. Kenapa? Kita mau open possibility, open experience di mana anak-anak itu mengalami, oh saya ngalami loh belajar misalnya desain teknologi, saya belajar loh tentang ini, saya belajar loh tentang itu, apa yang saya suka ya. Nah, nanti di 9-10 mereka sudah memilih subjek, tetapi masih tetap di semua ada science, ada social, ada math, ada language, itu tetap masih. Baru nanti di SMA kita, kelas 11-12 kita anak-anak hanya memilih langsung di mana dia mau kuliahnya apa. Nah, ini kita ya, this is us, jadi ini harus kalian pahami ya, pahami dengan jelas bahwa inilah yang kinder field lakukan. Tujuannya apa? Anak kita begitu lulus kelas 12 di kita, opportunity mereka, possibility mereka itu very big, very wide. Kenapa? Anak-anak kita itu mau sekolah di mana? UI, ITB, Gajah Mada, itu semua masuk. Kemudian mau kuliah ke mana? Ke Jerman, ke Jepang, ke Eropa. Dan 80% lulusan kita itu beasiswa loh. Kenapa? Karena, oh tepuk tangan kali ya. Iya, kenapa? Karena memang dari awal kinder field ini mimpinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sekolah dalam tanda quote, uang sekolah kita dengan program ini adalah uang sekolah yang paling murah loh. Karena memang dari misinya kita atau visinya kita, kita mau anak-anak ini terbuka matanya dan opportunity atau peluang, possibility mereka di level atas nanti itu terbuka selebar-lebarnya. Jadi kita harus sama-sama nih mengirim banyak anak-anak kita untuk belajar ke level yang lebih tinggi. Kita enggak bisa akomodir semua A to Z, kita enggak bisa masuk ke bekerja dengan window yang terlalu lebar. Jadi makanya di kinder field memang tidak bisa misalnya menerima anak-anak special needs. Itulah kita, kita enggak kerja di level itu gitu. Biarlah orang-orang yang memang mampu, orang yang memang punya expertise di situ yang bekerja di level itu. Kemudian, kalau semua orang sudah mengerti tentang kita, tentang identity kita, Nah tinggal bagaimana kita menjalankan ini semua. Bagaimana kita men-transform visi kita menjadi action-action di lapangan, di dalam kelas-kelas. Nah menurut saya tujuan akhir dari seluruh pendidikan, terutama pendidikan di kinder field, yang kita sangat inginkan adalah bagaimana seseorang itu mencapai tujuan kreatif life. Kreatif life itu adalah ability kita untuk switch direction in our life. Jadi bukan gini ya, misalnya kita lahir dari keluarga yang misalnya seperti ini, yaudah sampai tua kita akan seperti ini terus gitu. Jadi through education, through education di kinder field, kita membuka peluang, possibility mereka untuk switch ke arah yang apa? Yang pasti lebih baik. Saya pernah mendapat satu testimoni ya dari parents bilang gini, Miss Yusti saya tuh thank you banget dia bilang, sama kinder field, high field dia bilang, saya tuh tidak pernah mimpi anak saya itu bakal sekolah ke luar negeri. Karena saya tahu saya tuh gak punya dana untuk sampai ke situ. Tapi apa yang kalian lakukan, nge-push anak, bukan nge-push ya, mungkin bahasanya lebih. Kita memberi mereka opportunity untuk bisa sampai ke situ. Ya itu banyak sekali testimoni yang seperti itu. Setiap graduation semua pada bilang, Miss ini anak saya nih kalau gak sekolah di kinder field saya gak tahu dia jadi apa. Misalnya seperti itu ya. Nah itu yang kita lakukan ya. Seluruh guru-guru ini memegang peran. Jadi kalau kalian ada guru TK, jangan merasa oh saya itu cuma TK. Tidak, kalian menentukan fondasi anak-anak tersebut. Kemudian dari itu diperlukan. Jadi ini ada beberapa hal yang diperlukan kita sebagai guru untuk memiliki courage. Memiliki kemampuan untuk melihat kesulitan. Misalnya di kelas, anak baru semua, kelas satu. Waduh tahun pandemi gak bisa baca ya, 80 persen katanya. Pusing anak-anak generasi Z ya. Itu pusing luar biasa. Sampai ada satu company sudah memutuskan untuk tidak menerima recruitment anak-anak lulusan tahun ini. University. Karena mereka tiga tahun sekolah di rumah. Benar kan? Jadi mereka cuma sedikit. Dianggap itu belum lulus. Sama mereka juga tidak menerima anak-anak SMA. Kenapa? Karena tiga tahun juga gak sekolah. Mereka hanya di rumah. Ya kenapa? Ternyata pandemi kemarin itu sungguh sangat merubah. Jadi anak gen Z itu punya semacam idealisme yang berlebihan katanya. Jadi apa yang gak nyambung sama dirinya juga berefek terhadap diri dia gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada banyak dan saya rasa mungkin kita juga punya ya guru-guru yang berasal dari generasi ini gitu. Dimana tidak pernah mengalami kuliah langsung. Nah kita menurut saya penting harus memiliki keberanian ya. Keberanian untuk melihat challenge-challenge yang ada itu sebagai opportunity. Kemudian yang kedua adalah connect. Nah ini connect. Tadi kita harus punya courage. Kedua kita harus punya apa? Connect. Connect itu artinya apa? Nah ini. Jadi satu kelas atau satu sekolah dari kepala sekolah, owner, guru, semua harus memiliki unified purpose. Bagaimana cara kita menggunakan orang-orang di sekitar kita sebagai support system. Itu penting sekali ya. Jadi jangan merasa oh saya ini misalnya cuma kerja di bagian marketing gitu. Tidak ada hubungannya sama di kelas tidak. Karena semuanya itu merupakan bagaimana kita mentransform visi kita. Semuanya kita memerlukan orang-orang tersebut di dalam kita bekerja. Jadi kalau dilihat sekolah itu komunitasnya besar ya. Mungkin kalau kepala ada guru, ada parents, ada regulasi, ada teachers, macam-macam. Nah ini adalah resource. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang jauh atau sesuatu yang tidak. Your owner is very full resource. Itu your first resource misalnya. Your kepala sekolah adalah itu your resources. Ketika kamu bekerja, menemukan kesulitan, cari mereka. Cari ke HO gitu ya. Carilah bantuan di mana kita bisa melakukan yang terbaik. Kita perlu menyambungkan atau meng-engage ke seluruh item yang ada di dalam proses pembelajaran kita. Nah ini yang terakhir skill. Skill ini adalah skill yang dituliskan oleh satu tulisan tentang bagaimana kita melatih anak kita di dalam dunia yang tidak pasti. Nah mungkin kita gak usah ngomong anak hari ini, kita ngomong diri kita sebagai guru. Ini adalah skill-skill yang perlu kalian semua punya. Pertama adalah cognitive flexibility. Ya tadi kita udah belajar tentang cognitive capacity. Jadi kalau USB aja ada 6 giga, 12 giga, 15 giga gitu ya. Ternyata kita juga gak tahu nih, belum ada ketemu alat ukur berapa giga nih kita punya capacity ya. Tetapi capacity manusia itu bisa di-expand. Beda sama capacity USB gitu ya. Nah, cognitive flexibility adalah kemampuan berpikir secara kompleks. Atau mungkin bisa juga disebut dengan multi-perspektif. Jadi jangan menerima misalnya gini, oh sekolahan di Finland itu bagus misalnya. Ya bagus gitu. Pernah tahu gak orang-orang di sana kayak apa? Pernah tahu gak apa yang mereka lakukan di dalam sekolah? Pernah tahu gak gitu ya. Jadi ketika kita menerima satu informasi, baiknya kita mendigest itu dan menggunakan kemampuan kita untuk berpikir lebih kompleks. Melihat dari window-window yang berbeda. Kita gak boleh ngelihat segala sesuatu dari satu view gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu saja self-regulasi. Jadi hampir 10 dari 10 orang gagal di dalam karirnya karena ini. Tidak mampu men-self-regulasi. Tidak memiliki kemampuan socio-emotional intelligence. Ya orang-orang yang suka yang galau banget gitu ya. Atau yang sering misalnya tersinggungan. Misalnya itu yang karena ini cewek semua nih. Sample-nya jadi begitu ya. Ya jadi self-regulasi itu penting. Dan self-regulasi itu menurut saya memiliki background knowledge. Jadi kalian kita perlu punya pengetahuan yang cukup untuk bisa meregulasi emosi. Jadi orang kebanyakan yang suka gak jelas itu gitu ya. Apa tuh bahasanya mis? Yalah yang gak jelas itu. Mungkin-mungkin dia itu kurang pengalaman, kurang ilmu, kurang terbuka, kurang baca buku, kurang bergaul. Nah itu semuanya serba tidak ada ilmunya gitu. Sehingga dia melihat segala sesuatu dari angle yang berbeda. Yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita membuat judgment dan decision making. Bagaimana kita mampu memutuskan hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Ya ini penting banget nih, jangan sampai salah katanya ya. Salah pilih jurusan, salah pilih istri, salah pilih suami. Itu gak boleh salah. Jadi ini penting, ini skill. Kalau pacar boleh, boleh salah. Kalau suami gak boleh ya. Oke, yang keempat adalah kreatif dan inovatif mindset. Jadi kalau dilihat dari sini semua, dari keempat item ini, ini semuanya ada di mana? Ada di brand ya, ada di dalam brand yang kita isi dengan bukukah, dengan ilmukah, atau dengan Instagram kah? Ataukah apa yang kita isi di dalam kepala kita akan menentukan keempat hal ini. Jadi hati-hati terhadap apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar. Ya dua itu aja ya, lihat dan dengar. Karena apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar itu menjadi catatan di dalam brand kita untuk kita membuat keputusan. Nah yang terakhir, barulah digital literacy dan compositional thinking. Jadi gak apa-apa sih, rada-rada gaptek dikit, yang penting empatnya oke gitu ya. Menurut uncertain word. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup di dalam dunia yang tidak pasti. Ini adalah kelima skill yang harus dimiliki. Nah yang tujuan akhirnya tadi, jadi dengan ketiga hal ini kita akan mampu, saya meyakini kita akan mampu mentransform visi ke dalam action. Dan menghasilkan tiap-tiap individu kita untuk mampu berubah gitu ya intinya, mampu men-switch our direction of life, mampu memutuskan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Nah saya tutup dengan satu quote ya, bahwa apapun keputusan yang kalian buat, itu udah pasti through you gitu. Ya itu adalah sesuatu yang ada di dalam dan keluar dari diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Miss? Ya boleh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang murid untuk Miss Yusti. Wow. Luar biasa sesinya ya Miss. Luar biasa sesinya. Sama kemampu di awal, semua sesi kita hari ini itu fruitful. Daging semua isinya ya, luar biasa. Mungkin kita akan buka satu sesi, mengingat waktu yang cukup padat. Ada dua pertanyaan ya Miss Yusti ya, kita buka satu-satu termin deh. Yuk untuk dua penanya, boleh? Ada yang ingin bertanya pada Miss Yusti? Jangan malu-malu dong. Coba. Ada mungkin yang selama ini kayak penasaran, pengen tanya? Oh ada, sebelah. Oh boleh, belakang. Yuk. Silahkan. Silahkan. Bisa dikasih mic-nya, teman-teman panitia. Nama saya Miss Ita dari Highfield Durensawit. Itu pernyataan Miss Yusti yang sangat menarik menurut saya. Di mana anak dengan special needs itu tidak cocok di sekolah kita. Dan lebih baik, dan kita tidak memiliki keahlian untuk mendidik anak-anak dengan special needs. Dan lebih baik anak-anak ini bersekolah di sekolah yang memiliki keahlian untuk itu. Saya menganggap ini menarik karena di sekolah kita kebetulan saat ini di grade 7 ya. Di grade 7 ada satu. Lalu bagaimana dengan anak yang sudah masuk di sekolah kita saat ini. Dan itu ada hasil psikologisnya bahwa memang anak ini kebutuhan khusus gitu Miss Yusti. Saya jawab aja ya langsung. Jadi kita harus membedakan antara special needs dengan limited cognition capacity ya. Jadi special needs misal dia itu masalah di kaki gitu ya atau masalah di apa gitu. Saya rasa itu enggak apa ya sekolah di tempat kita. Maksudnya itu masih possible. Intinya adalah jika anak itu tidak memiliki limitation terhadap penyerapan secara kognitif. Sebenarnya dia masih bisa. Nah ketika sekolah memutuskan untuk menerima misal gini ya. Yang saya sering banget denger ya. Aduh muridnya enggak ada nih yang keterima nih. Yang daftar kayaknya tesnya dikit-dikit gitu ya nilainya misalnya. Adalah kita menyiapkan diri gitu. Kalau memang sekolah kita memutuskan gitu ya. Jadi kita harus membagi karena spektrum apa tadi special needs itu kan lebar ya. Ada yang special needs secara fisik. Ada special needs yang mungkin secara ADHD atau ADD gitu ya. Tapi dia misalnya secara kognitif memang masih mampu. Ya why not gitu ya. Jadi mungkin tadi lebih pada ketika seorang anak memang tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk menyerap pelajaran dalam konteks normal gitu. Kalau saya boleh pakai kata normal ya. Seperti itu ya mis ya. Terima kasih banyak. Oke kita selanjutnya saja pada pertanyaan kedua ya. Silahkan. Boleh berdiri mister yang ingin bertanya. Langsung berdiri saja. Berdiri saja mister. Iya. Banyak supporternya ya banyak ya. Iya ya ya ya. Ini kalau cowok yang nanya kayaknya seru banget. Ingat. Jangan salah pilih suami ya. Silahkan mister. Saya Ersyad dari senter Depok. Sebelumnya tenang. Sebelumnya mungkin ini diluar dari pembahasan materi yang Bu Yusti sampaikan. Saya hanya penasaran ingin bertanya. Berangkat dari pengalaman Bu Yusti mungkin mendirikan sekolah. Itu kira-kira apa tantangan terbesar dan mungkin yang sampai sekarang memorable masih teringat gitu. Itu saja. Oh terima kasih banyak. Sebentar Miss Yusti. Saya tahu supporternya banyak suaranya merdu ya. Bagian belakang kedengeran. Saya coba ulang lagi ya. Oh enggak. Mau dengar suara merdunya. Saya coba ulang. Pertanyaannya adalah tantangan terbesar apa sih Miss Yusti dari Miss Yusti awal mendirikan kinder field high field sampai detik ini. Deluar konteks sih. Tapi butuh teman-teman untuk tahu nih kira-kira apa. Sebenarnya paling sulit adalah ketika saya punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Kemudian orang-orang di bawah saya tidak terlalu percaya dengan itu karena mungkin memiliki pengetahuan yang berbeda, belief yang berbeda dan lain-lain. Itu tantangan terberat. Jadi saya ingat sekali waktu kita pertama kali high field ya menjalankan program IGCSE dan harus OAN. Jadi kalau diperhatikan banyak sekolah yang kalau dia IGCSE dia akan menduakan si OAN. Enggak ada tuh ceritanya OAN. Atau kalau mau OAN, OAN aja. Itu saya didatangi oleh para koordinator dan semua saat itu semuanya memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka semua khawatir apa bisa kita itu lulus IGCSE dengan baik tapi OAN-nya baik juga gitu. Nah itu menurut saya itu momen yang menurut saya testing my idealism. Saya bilang kalau OAN itu cuma ngerjain 40 soal kenapa harus dianggap susah gitu ya waktu itu kalau Mr. Janu pernah dengar, eh ingat ya. Saya bilang gitu, saya bilang kalau kita belum pernah mencoba kenapa kita tidak coba dulu gitu. Kita coba dulu lah, kita cari cara ya tadi tuh using the very very techniques, pakai S ya teknics gitu ya. Berbagai macam teknik untuk membantu anak kita tetap bisa OAN. Kenapa? Karena anak kita gak semuanya mau ke luar negeri kan gitu. Tetapi kita ingin menghadirkan juga kualitas internasional di dalam sekolah kita. Itu tantangan yang paling waktu itu berada dan ternyata guru-guru semua kerja keras dan akhirnya ya sudah jalanin dulu gitu ya. Walaupun dengan segala pontang-panting saya tahu karena bukan saya ngajar kan. Jadi itu sangat luar biasa saat itu dan akhirnya kita berhasil secara OAN kita juga best di Jakarta Timur. Dan secara IGCSE we doing good gitu. Jadi menurut saya this is just masalah teknik gitu. This is cuma masalah bagaimana kita bisa meramu segala sesuatu itu bisa menjadi lebih simple buat anak-anak. Dan kalau saat ini tantangan terbesar adalah bagaimana membuat 500 guru ini percaya sama saya gitu. Dalam konteks yang ini gitu ya. Percaya bahwa homework itu tidak akan menyakiti anak-anak. Paper itu tidak akan menyakiti anak-anak kalau kita mentretnya dengan benar. Kita mentretnya bahwa ini adalah proses habitual. Proses pembiasaan belajar tiap hari gitu ya. Jadi kalau ada yang ini merupakan satu hal yang buat saya challenging. Makanya hari ini kita kumpul, kita dengar langsung apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan. Karena kita sudah membuktikan bahwa anak-anak kita gak ada yang stress sebenarnya sampai di ujung ya. Semuanya bisa dibilang sukses. Mereka lulus kuliah, pejerman kemana dan lain-lain. Itu sebenarnya hasil kerja keras dari kecil gitu. Gak bisa kejar paket semalam itu tidak bisa kecuali UAN ya. Kalau UAN bisa tuh kejar paket semalam. Karena soalnya cuma 40 ya, kali 3 misalnya. Nah itu yang saya believe dan saya rasa saya ingin mengajak semua guru yang ada di sini. Ayo kita sama-sama. Memang susah, memang gak gampang. Tetapi ini adalah visinya Kinderville. Kita mau bawa anak-anak kita ke maksimum capacity-nya mereka. Membuka peluang-peluang possibility-nya kita. Itu yang disebut tadi dengan education by design. Kita mau membuka selebar-lebarnya pintu peluang kehidupan mereka. Ya seperti itu mister. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah luar biasa. Untuk mencapai itu pasti dibutuhkan juga tim teacher yang luar biasa juga yang hari ini boleh hadir. Kita mau ucapkan terima kasih ini untuk sesi yang boleh dibawakan. Dan gak hanya ucapkan terima kasih. Sebentar mau kemana? Yang kemana-mana maksudnya. Silahkanlah dulu. Selain ucapkan terima kasih juga untuk sesi yang sudah dibawakan. Miss Yusti kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk teman-teman panitia boleh tolong diberikan hadiahnya? Sudah ya? Untuk teman-teman yang sudah bertanya. Apa saya bilang? Tadi kan aku udah bilang di awal. Hari ini akan bertabur hadiah. Bertabur hadiah. Oke. Sekarang kita mau memberikan token of appreciation untuk Miss Yusti sebagai keynote speaker kita yang pertama. Miss Yusti di tengah dulu. Jangan kemana-mana. Belum? Kita akan panggil Mr. Eri. Silahkan Mr. Eri untuk memberikan token of appreciation untuk Miss Yusti sebagai keynote speaker kita yang pertama. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Dan setelah itu kita akan foto bersama ya Miss ya? Akan foto session bareng ya. Nanti akan diberitahukan bagaimana sistemnya seperti apa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Miss Yusti. Terima kasih.